Intro Beberapa pengunjung orang kopi di kawasan Tanya Tanjung Pandan memilih kabur secara diam-diam saat petugas trekking acak mendatangi warung kopi tempatnya nongkrong pada Jumat 6 Agustus 2021 Para pengunjung warung kopi yang memilih kabur ini enggan dilakukan tes swab anti-game sehingga memilih menghindar dan berpura-pura akan ke toilet lalu kabur Trekking dilakukan di beberapa warkop di kawasan pasar Tanjung Pandan Wakil Gubernur Bangka Blitung Abdul Fatah didampingi Bupati Blitung Haji Sahani Saleh dan DIM 0414 Garing Blitung Late Call Infantry Mustafa Akbar, Kapolres Blitung, AKBP Ari Mujiono dan Wakil Bupati Blitung Ishak Merobi Juga melakukan sidak trekking secara acak mendatangi Abdul Fatah mengatakan kegiatan ini merupakan strategi yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi dan upaya mengurangi serta memutus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Blitung Jadi kami hari ini secara gabungan pimpinan turun untuk melakukan trekking di tempat-tempat yang biasanya masyarakat berkelumun, kata Abdul Fatah Abdul Fatah merasa bersyukur karena dari belasan orang yang diswip dalam trekking acak kali ini tidak ada satupun ditemukan orang yang positif COVID-19 Dari sampel yang sudah kami trekking hari ini, yang sudah beberapa tempat, dari semua mereka yang berkelumun itu semuanya negatif, tandas Abdul Fatah Terima kasih telah menonton!